Elektabilitas Menteri Pertahanan, Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024 semakin unggul menurut hasil survei Indopol Survei and Consulting. Menurut survei dari Indopol Survei and Consulting, bahwa kenaikan elektabilitas Prabowo Subianto tidak terlepas dengan kebersamaannya sekaligus keakrabannya dengan Presiden Joko Widodo. Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo Makruf Amin disebut memberikan dampak terhadap dinamika bakal calon Presiden. Dalam survei terakhir yang dilakukan pada 5 hingga 11 Juni 2023 kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kepala Negara berdampak kepada elektabilitas Prabowo. Berdasarkan survei ini, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menjadi tokoh yang kuat untuk menjadi bakal capres. Dalam simulasi tiga nama, Prabowo berhasil meraup tingkat keterpilihan 31,21 persen. Ganjar di posisi kedua dengan tingkat keterpilihan 30,48 persen. Selanjutnya, ada nama Anies Baswedan yang berada di posisi ketiga dengan perolehan elektabilitas 26,53 persen. Survei yang sama juga mengungkap bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Joko Widodo dan Maruf Amin masih tinggi, dengan approval rate mencapai 75 persen. Jumlah ini terdiri dari 67,58 persen responden merasa puas dan 7,42 persen merasa sangat puas dengan kinerja keduanya. Terima kasih telah menonton!